Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat jika kita memiliki suatu titik, misalkan titik A dengan koordinat X, Y, maka jika titik ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka akan menghasilkan untuk bayangannya adalah A aksen. Koordinatnya itu X aksen, Y aksen, di mana untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan K, untuk mencari X aksen itu akan sama dengan 2 dikali K dikurangi X, sedangkan untuk mencari Y aksen akan sama dengan Y. Sekarang pada soal ini diketahui terdapat titik A dengan koordinat 6,3. Titik A ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka jika kita diminta untuk menentukan bayangannya, bayangannya itu adalah A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Kita akan mencari X aksen dan Y aksennya terlebih dahulu. X aksen akan sama dengan 2 dikali dengan K-nya di sini 2, dikurangi dengan X-nya adalah 6. Sama dengan 4 dikurangi 6, hasilnya adalah min 2. Kemudian Y aksennya akan sama dengan Y, yaitu 3. Sehingga sekarang kesimpulannya, untuk bayangannya itu adalah A aksen dengan koordinat X aksennya min 2, koma Y aksennya 3. Sehingga pilihannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.